Gak bisa dipungkiri, mobil JDM dari 6 pabrikan terbesar yang terkenal bertahan hingga sekarang dari ikonik mobilnya seperti Toyota dengan Supra, Nissan dengan Scaline, GTR dan Silvia, Mitsubishi dengan Laser Evolution, Subaru dengan Impreza, Mazda dengan RX-7 dan Miata, hingga Honda dengan mobil ikoniknya yaitu NSX. Honda NSX yaitu sebuah supercar yang dibuat Honda sekitar akhir tahun 80-an yang dapat menyaingi mobil-mobil supercar seperti Ferrari dan Porsche. Sebelum ke inti pembahasan, like dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi terbaru otomotif dari channel ini. Kembali lagi di era Januari tahun 1984, Honda memulai penelitian dasar tentang sistem penggerak baru sebagai cara untuk mencapai peralian dari jenis kendaraan FF, front engine atau front wheel drive sehingga dapat mewujudkan mobil sport masa depan. Pada masa itu, FF merupakan produk utama mobil Honda. Banyak model Honda menggunakannya ini untuk memastikan kenyamanan dan akomodasi interior yang unggul serta keiritan bahan bakar yang ditawarkan oleh Honda. Namun, beberapa tim pengembangan percaya bahwa perubahan format hard disk dapat meningkatkan fleksibilitas desain rangka dan pengemasan. Jadi, fokus penelitiannya adalah pada format penggerak roda belakang, WMR, bermesin tengah di bawah lantai. Hal ini dapat menggabungkan efisiensi pengemasan yang lebih tinggi serta karakteristik sporty yang dikaitkan dengan penggerak belakang. Potensi perubahan tersebut juga menimbulkan banyak kendala yang dikarenakan pengembangan ini merupakan pengalaman pertama Honda. Pada bulan Februari tahun yang sama, dengan pemikiran tersebut, serta untuk mempercepat penelitian mereka, tim pengembangan membuat kendaraan uji WMR dari City Genasi pertama. Saat test drive, para anggota tim merasa takjub dengan keunikan handling mobil yang sangat berbeda dengan spesifikasi FF aslinya. Faktanya, City versi WMR menunjukkan karakteristik kinerja yang unggul. Sayangnya, pengembangan lebih lanjut harus dikesampingkan karena tingkat teknologi yang tersedia bagi Honda memberikan batasan tertentu pada kemampuan mobil yang menghadirkan keunggulan nyata dibandingkan versi FF normal. Atas keberhasilan penekanan dalam penelitian yang mengubah dari format penggerak ke performa dinamis yang biasanya dicapai dengan kendaraan yang memiliki pusat gravitasi lebih rendah, yaitu mobil sport. Di saat bersamaan, Honda meminta bantuan Vinin Farina dari Italia untuk menciptakan mobil konsep Honda Vinin Farina Experimental yang disingkat Happy X. Desain asli ini menampilkan mesin VX 2.0 liter, memiliki tenaga 180 horsepower, dan berpenggerak roda belakang. Vinin Farina menjadi terkenal karena beberapa desainnya, termasuk Alfa Romeo Spider, Ferrari Testarossa, dan bahkan Ferrari F40 yang berkasa. Para insinyur pengembangan Honda akhirnya menemukan jalan keluar dari hasrat tersebut ketika pada musim gugur tahun 1985 dengan pembuatan mobil sport baru dimulai dengan sungguh-sungguh. Sketsa eksterial NSX dengan profil ramping yang ditampilkan sebagai dasar model berdasarkan jet tempur F16. Honda berkomitmen pada proyek ini dengan tujuan untuk menyamai serta melampaui performa mesin VX Ferrari pada saat itu sekaligus menawarkan fitur keandalan dan harga yang lebih rendah. Konsep tersebut kemudian berkembang dan namanya diubah menjadi NSX yang merupakan sikatan dari new sports car eksperimental. Ketika dalam peruncurannya sebagai merek NSX, Ayrton Senna sebagai inovator atau tester Honda dalam meyakinkan untuk memperkerasasi NSX setelah pertama kali menguji mobil tersebut di Siuki Suzuka di Jepang. Dia membantu penyempurna penyetelan suspensi dan penanganan handling dengan menghabiskan waktu seharian untuk menguji prototipe dan melaporkan temuannya kepada para insinyur Honda. Senna juga menjajah NSX di Nul Bugring dan beberapa track lainnya seperti Tochigi dan Takasu Hokkaido. Hingga prototipe akhir Honda NSX siap dijual masal. Pada tahun 1989, Honda meluncurkan versi produksi Honda NSX di pameran mobil Chicago dan di Tokyo Motor Show beberapa bulan kemudian. Mobil itu berganti nama dari NSX menjadi NSX. NSX mulai dijual di Jepang pada tahun 1990, menjadikannya model andalan baru dari Honda. NSX juga dijual dengan merek mewah Akura mulai November tahun 1990 di Amerika Utara dan Hong Kong. NSX merupakan mobil produksi pertama yang memiliki bodi seluruhnya aluminium. Penggunaan aluminium menghemat bobot hampir 200 kg dibandingkan mobil berbahan baja. Sedangkan lengang suspensi aluminium juga menghemat tambahan 20 kg. Fitur penting lainnya termasuk sistem rem anti-lock pad saluran independen dengan petang penghubung titanium, sistem power steering elektrik, dan kontrol throttle elektronik pertama yang dipasang pada Honda yang hadir pada tahun 1995. NSX awalnya dirakit di pabrik redbang Takanezawa yang dibangun khusus di Tochigi tahun 1989 hingga awal 2004 dan dipindahkan ke pabrik Suzuka selama sisa masa produksinya. Mobil-mobil tersebut dirakit oleh sekitar 200 personil Honda yang paling terampil dan berpengalaman. Sebuah tim yang terdiri dari staff pilihan dengan pengalaman kerja minima 10 tahun yang dipekerjakan di berbagai fasilitas Honda lainnya untuk membangun NSX. Karena desainnya tidak berubah selama lebih dari satu dekade, sehingga Honda memutuskan untuk memberikan desain facelift. Desain bodi NSX asli mendapat sedikit modifikasi yang lebih aerodinamis dibandingkan pendahulunya. Pada bulan Desember tahun 2001, lampu depan pop-up asli diganti dengan lampu depan xenon bersama dengan ban belakang yang sedikit lebih lebar untuk melengkapi suspensi yang direvisi. Muka pengukur diubah menjadi warna biru, dan pada tahun 2004, konopsif diubah menjadi bola logam berbobot dari plastik berbolut kulit sebelumnya. Kecepatan pegas depan ditingkatkan dari 3,2 kg per M menjadi 3,5 kg per M. Kecepatan pegas belakang ditingkatkan dari 3,8 kg per M menjadi 4,6 kg per M. Dan diameter batang stabilizer belakang ditingkatkan dari 17,5 mm menjadi 19,1 mm dengan 2,3 mm ketebalan dinding. Karena perubahan desain, koefisien hambatan sedikit turun menjadi 0,30 yang berkontribusi pada peningkatan akselerasi dalam kecepatan tertinggi. Dengan peningkatan waktu akselerasi 0 hingga 200 km per jam sebesar 0,2 detik dan peningkatan kecepatan tertinggi hingga mencapai 282 km per jam. Sayangnya, mode facelift ini bertahan hanya 5 tahun dikarenakan Honda harus menghentikan NSX pada tahun 2005 karena rendahnya penjualan di pasar Amerika dan Eropa. Namun warisan atap pengembangan NSX tidak berakhir di situ. Pada bulan Desember tahun 2007, Acura dari Divisi Mewah Honda mengumumkan prototip supercar bernama Acura ASSC atau Advanced Sport Car Concept yang ditenagai oleh mesin V10 diperkenalkan ke pasar pada tahun 2010. Akan tetapi, penerus NSX ini berhenti karena keuangan Honda memburuk pada tahun 2008. Pada tahun 2009, Divisi Balponda mengeluarkan Honda ASC V10 GT untuk mengikuti anjabah balap super GT. Sekali lagi, prototip mobil tersebut tidak sampai diproduksi massal. Selang waktu 2 tahun kemudian, pada Desember tahun 2011, Honda mengumumkan NSX generasi kedua yang ditampilkan North America Motor Show Internasional tahun 2012 hingga peluncuran resmi Honda NSX generasi kedua pada gelaran Detroit Auto Show tahun 2015. Selain model lama dan facelift, Honda juga menawarkan varian NSX lain seperti NSX-R, NSX Targa, NSX Zanardi, dan NSX-S. NSX-R didasarkan pada jenis coupe mengandalkan performa, bobot yang lebih ringan, dan sasis lebih kaku. Serat karbon digunakan sebagai yang besar di seluruh komponen bodi dalam mengurangi bobot, termasuk spoiler belakang yang lebih besar dan agresif. Cup masih berventilasi dan penutup deck. Roda yang lebih besar namu ringan menghasilkan pengurangan bobot total hampir 100 kg menjadi 1.270 kg. NSX-R dengan atasan bergaya targa yang dapat dilepas diperkenalkan di Jepang pada bulan Maret 1995. Atap yang dapat dilepas mengakibatkan kekakuan sasis berkurang. Sebagai kompensasi, penguatan struktura sebanyak 45 kg, termasuk panel kerangka samping, pilar yang lebih tebal, dan penambah sekat depan belakang, serta penguatan rangka bawah NSX. NSX-S diperkenalkan oleh Honda sebagai varian lain dari varian R sebagai opsi peningkatan performa. Pengubahan mesin dari 3,0 liter menjadi 3,2 liter, manifold dibuang diganti dengan pipa header baja tahan karat untuk meningkatkan kinerja dan bobot lebih ringan. Peningkatan aliran ini mendapat tambah sekitar 20 hp dengan bobot hingga mencapai 1270 kg. NSX tipe S0 adalah versi ekstrim yang lebih berorientasi sirkuit dari tipe S standar. Suspensinya bahkan lebih kaku dengan menggunakan suspensi NSX, tetapi tetap mempertahankan sway bar belakang tipe S yang lebih besar. Berbeda dengan tipe S standar, S0 tidak menawarkan cruise control, stereo, power door lock, airbag, AC, kontrol traksi, power steering, lampu kabut, atau sistem navigasi. Sebagian besar bahan peredang suara juga dihilangkan untuk mengurangi bobot yang tidak perlu. NSX Zanardi Edition merupakan varian NSX yang diambil dari NSX S untuk memperingati kemenangan Zanardi di ajar mobil balap kart. Fitur seperti spoiler belakang yang ringan, kaca belakang panel tunggal, velg bermerek BBS yang membantu mengurangi bobot hingga 68 kg. NSX Zanardi diproduksi hanya 51 unit, 50 unit mobil dijual publik, dan nomor urut 1 milik mobil Zanardi sendiri.